Dalam hal ini ada sistem peradilan yang menempatkan ia juga dalam posisi yang rentan. Sebagai pengantar mungkin kita juga bisa sama-sama refleksikan kembali kasus ini dan mungkin saya hanya memberikan pengantar terkait dengan kasus posisi tersebut untuk mengingatkan kita semua. Jadi kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 di mana terjadi penganyayaan kepada anak korban berinisial D yang dilakukan oleh tiga orang pelaku yaitu MDS, AGH, dan S. Kasus ini jadi semakin kompleks karena salah satu di antara terduga pelaku atau yang sekarang menjadi terdakwa adalah AGH yang merupakan seorang anak dan semakin kompleks ketika kita bicara soal anak perempuan dan berbagai macam relasi yang muncul antara anak tersebut dengan pelaku-pelaku dewasa lainnya. Anak AGH merupakan anak perempuan berusia 15 tahun. Kemudian pada tanggal 10 April 2023, Hakim akhirnya membacakan putusan dan menjatuhkan putusan bersalah bagi AGH terhadap tindak pidana penganyayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan menjatuhkan putusan hukuman pidana penjara selama tiga setengah tahun. Kemudian pada tanggal 26 April 2023, penasehat hukum AGH mengajukan memori banding secara resmi ke pengadilan tinggi DKI Jakarta dan kemudian terdapat putusan dari PT DKI Jakarta yang menguatkan putusan dari pengadilan negeri pada tanggal 27 April 2023 kurang dari 24 jam sejak tim penasehat hukum mengajukan memori banding secara resmi. Dan semenjak itu eskalasi publik pun juga semakin mengemuka, berbagai diskusi publik dan bahkan diskusi akademik juga mengemuka yang utamanya mengkritik bagaimana sistem peradilan bekerja dan mengabaikan hak atas keadilan anak dalam kasus ini. Konferensi pers ini tidak lain adalah untuk menghadirkan para narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing untuk memberikan pandangan terhadap kasus anak AGH ini. Tujuannya juga tidak bukan untuk memastikan anak memperoleh hak dan perlindungan sesuai dengan kebutuhan dan kerentanan yang melekat padanya dalam kasus ini spesifik untuk anak AGH. Namun juga tidak terlepas dari tujuan besar dari pertemuan hari ini dan untuk tujuan jangka panjangnya untuk memastikan dan mengingatkan sistem peradilan agar dapat memperbaiki langkah ketika merespons kasus-kasus serupa yang melibatkan anak, anak perempuan, terlebih lagi kalau anak tersebut juga merupakan korban kekerasan seksual. Rekan-rekan sekalian telah hadir bersama kita, enam orang narasumber yang tadi sudah saya sampaikan sudah alih dalam bidangnya. Saya akan menyebutkan satu persatu para narasumber tersebut dan mungkin saya juga akan langsung mempersilahkan para narasumber juga untuk memberikan tanggapan dan pandangan terhadap kasus ini dan dari berbagai macam sisi. Untuk para narasumber yang pertama, saya persilahkan langsung saja kepada Mbak Ratna Bataramunti, selaku Direktur LBH APK Jawa Barat, yang utamanya mengangkat isu tentang kerentanan AGH sebagai anak perempuan. Saya persilahkan kepada Mbak Ratna untuk langsung merespon, Mbak. Sepuluh menit, kami persilahkan Mbak Ratna. Halo Mbak Ratna, sebentar saya cek dulu apakah beliau juga sudah hadir atau mungkin ada kendala. Baik, saya belum menemukan akun Mbak Ratna, mungkin ada permasalahan teknis, mungkin minta izin juga kepada panitia juga untuk menghubungi. Kalau begitu, saya ingin langsung melempar ke Dr. Luki, dok. Dr. Luki Endrawati, SHMH, beliau adalah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebagai konteks, Dr. Luki juga sudah menulis amikus kuryaya, dok, untuk memberikan tangkapan dan memasukkan dalam proses kasasi dari kasus AGH ini. Silakan, Ibu Luki, kami persilahkan 10 menit untuk memberikan tangkapan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mbak Putri, nanti tolong menjelang 10 menit saya diingatkan, karena ini materi 6 SKS ini, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Anak. Jadi, saya harus merangkainya sesederhana mungkin dalam waktu 10 menit. Jadi, sebagaimana yang saya tulis di amikus kuryaya terkait dengan kasus ABH, anak yang dikonflik dengan hukum ini, mungkin nanti bisa di-share juga. Saya berusaha untuk menganalisis dari tiga hal. yang pertama terkait dengan kualitas sampai ABH ini dijatuhi putusan dia itu sebagai pelaku. Pelaku dalam hal ini, JPU-nya, Jaksa Penuntut Umum, dan itu diamini oleh hakim sebagai orang yang turut serta melakukan. Padahal kalau saya lihat secara kronologis kasusnya, baik melalui dokumen-dokumen dan informasi yang saya beroleh dari beberapa sumber, terkait dengan peran dari ABH, AGH ini, dia hanya berperan menelpon. Itu saja. Padahal kualifikasi turut serta itu ada tiga perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mantas untuk mendapat kualifikasi turut serta. Yang pertama, dia sadar bahwa dia akan melakukan kerjasama, benar-benar sadar ini artinya ada kesadaran dengan maksud untuk bekerjasama melakukan tindak pidana. Padahal yang jadi realitanya tidak sama sekali. Yang kedua, kerjasama perbuatannya itu memang dilakukan untuk melanggar norma yang ada dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Kalaupun misalnya, logikanya sederhananya seperti ini. Kalaupun dia si ABH ini melakukan perbuatan kerjasama, dia pasti tidak mau di, apa itu namanya, diajak misalnya sederhananya seperti ini. Ayo kita aniaya si temenmu misalnya seperti itu. Tidak maulah. Ini ada jebakan-jebakan, ada istilahnya perilaku-perilaku yang memang dilakukan oleh, dalam hal ini, terdakwai yang memang kualifikasinya sebagai pelaku untuk mengajak, untuk mengajak ABH ini melakukan perbuatan pidana yang itu tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang turut serta medepleher, atau orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, yang berusaha saya analisis dalam Amikus ini terkait dengan ini. Dari tingkat penyidikan sampai tahap pemeriksaan di persidangan, itu tidak ada sama sekali yang namanya dokumen hasil penilaian kemasyarakatan, HPK. Di mana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu sangat jelas sekali. Kalau hakim tidak mempertimbangkan, atau hakim itu wajib mempertimbangkan atau menggunakan HPK itu dalam putusannya, kata wajib ini berkonsekuensi, kalau tidak menggunakan putusannya itu batal demi hukum, ini sudah sangat jelas. HPK itu tidak ada. Jangankan buruk-buruk HPK, itu yang namanya surat asesmen, hasil asesmen dari Apsifor, yang itu sudah istilahnya diakui sebagai salah satu lembaga yang istilahnya kumpulan ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli psikolog, itu tidak digunakan sama sekali dalam konstruksi pasal 18 ayat 1 puhak terkait dengan alat bukti. Sama sekali tidak digunakan. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada kemauan. Tidak ada kemauan, kalau mampunya mampu. PH itu mampunya mampu. Saya yakin mampu. Tidak ada kemauan untuk membuat konstruksi hukum yang objektif sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Ini yang perlu untuk misalnya nanti yang selama ini yang terjadi di sistem peradilan pidana anak, mana peran KY di sini mana? Jangan hanya KY itu hanya sebagai pengawas yang hanya berfungsi sebagai CCTV tapi tidak bisa melakukan istilahnya tindakan kepada hakim atau tidak bisa melakukan tindakan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak. Ini yang kedua. Yang ketiga terkait dengan apa yang saya istilahkan di amikus itu terkait dengan jenis pidana yang dijatuhkan pada ABH. Ini sangat keterlaluan. Karena di sana adalah apa itu namanya? Di sana dijatuhkan pidana penjara ketiga setengah tahun. Tiga tahun, enam bulan. Ini menunjukkan apa? Hakim anak sangat tidak mempunyai perspektif nantinya. Anak ini kan masih punya masa depan. Jangan sampai putusan pidana penjara ini menjadi faktor kriminogen nantinya dia setelah dewasa. Ini yang sangat harus diperhatikan. Hakim sangat tidak jeli dan tidak teliti, tidak cermat, tidak memahami bagaimana posisi atau kedudukan status anak ini. Ini yang harus diperhatikan. Jangankan pidana penjara. Kalau tadi saya katakan dari jenis kualifikasi pelaku saja tidak memasuki kriteria. Yang kedua terkait dengan HPK tadi tidak ada. Yang ketiga yang terkait dengan alat bukti tidak ada. Itu semua sudah menunjukkan kelemahan hakim sehingga tidak wajar dan tidak proporsional ketika hakim menjatuhkan pidana penjara tiga setengah tahun. Ini juga ada jurisprudensinya. Saya pernah kasus begal anak yang dimalang itu pada saat itu tuntutan jaksa juga memberikan pidana penjara tapi kemudian hakim. Karena secara bijak melihat masa depan anak akhirnya si anak ini tidak hakim memutuskan pidana penjaranya tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Ini yang harus diperhatikan tiga hal ini dalam putusan baik putusan tingkat pertama ataupun tingkat bandai itu hakim tidak jeli, tidak cermat, dan tidak teliti. Serta tidak memahami aspek kebutuhan masa depan terhadap anak. Mungkin dari saya itu Mbak Putri kalau secara rincinya memang kemarin sudah saya berikan beberapa lenggapan secara akademisi karena memang ini mestinya konstruksinya 6 SKS menjadi 10 menit dan harus ini bisa bahasa saya harus sesederhana mungkin karena ini adalah konvensi pers. Mungkin dari saya itu Mbak Putri terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Luki. Saya pikir statement terakhir dari Bu Luki sudah cukup merangkum pesan utama yang tadi Bu Luki ingin sampaikan bahwa dalam kasus ini bahkan saya hanya copy-paste dari yang Bu Luki sampaikan tadi. Hakim tidak jeli, tidak cermat, dan bahkan tidak paham prinsip perlindungan anak dan implikasinya itu ada pada berbagai macam bukti dan bahkan fakta hukum yang seharusnya bisa dipertimbangkan yang justru malah memperkuat kebutuhan. Memperkuat argumentasi bahwa sebetulnya dalam kasus AGH ini AGH tidak terlibat sama sekali dalam perencanaan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Lalu juga tadi Bu Luki juga sudah sampaikan berbagai macam implikasi dari ketidakjelian, ketidakcermatan, dan ketidakpahaman soal prinsip perlindungan anak itu membuat putusan ini juga akhirnya dipertanyakan. Tidak hanya soal salah satu poinnya adalah tidak mempertimbangkan ritmas atau hasil asesmen psikologi, tidak juga mempertimbangkan berbagai macam alat bukti yang harusnya cukup kuat memperlihatkan soal kadar keterlibatan dari AGH dalam kasus ini. Ini adalah pengantar rekan-rekan sekalian bahwa salah satu poin yang bisa kita angkat dalam pertemuan hari ini adalah soal substansi hukum yang banyak sekali menimbulkan pertanyaan dan seharusnya bisa membuat kita juga berpikir ulang. Bagaimana kapasitas hakim dan sistem peradilan ketika merespons kasus, apalagi kasus anak yang membutuhkan kompetensi dari penegak hukum sendiri, tidak hanya soal proses penegakan hukum dan unsur-unsur pemidanaannya, tetapi juga bagaimana mereka seharusnya bisa memberikan pertimbangan dengan perspektif perlindungan anak. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Luki. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Muhammad Bilrobi sebagai peneliti Puskapa juga untuk bisa mengangkat topik tentang hak anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana proses hukum harusnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Silahkan Mas Bil. Terima kasih Mbak Putri untuk waktunya. Jadi sebetulnya ketika Puskapa itu selalu berbicara soal anak yang berhadapan anak hukum, maka kami ini selalu membawa narasi bahwa sebetulnya kita itu punya niat untuk melindungi semua anak. Tapi niat itu menjadi sangat kompleks ketika perilaku anak itu kita anggap tidak sesuai dengan konsep ideal kita tentang mereka. Konsep dari orang dewasa bahwa anak harus melakukan A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian terlibat dalam perilaku berisiko itu atau dalam hal ini pelanggaran hukum pun tidak bisa dilihat sebagai pilihan rasional anak sepenuhnya. Karena terlibat dalam perilaku pelanggaran hukum itu pasti akan selalu berkaitan dengan masalah struktural. Dan karena berkaitan dengan masalah struktural makanya akan ada selalu anak yang lebih rentan dibanding anak yang lain. Masalah struktural bukan hanya soal kemiskinan tapi juga soal bagaimana anak itu mengalami penelantaran, pengasuhan yang tidak memadai, akses pendidikan yang tidak berkualitas, dan seterusnya. Seperti itu. Dan berhadapan dengan hukum itu banyak membawa dampak negatif untuk anak. Bahkan untuk orang dewasa pun berhadapan dengan hukum banyak dampak negatifnya. Seperti kalau dari temuan puskapa yang sudah kami temukan dari studi yang kita lakukan di tahun 2019, bahwa anak yang berhak pada hukum itu berisiko untuk mengganggu akses mereka pada layanan pendidikan, pada layanan kesehatan, pada layanan kesehatan anak yang bisa anak dapatkan, dan mungkin bisa menjauhkan anak dari peluang hidup yang lebih baik. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah soal kasus anak dan kasus apapun itu tidak akan selalu hitam putih. Dia pasti akan penuh dengan nuansa, konteks, dan lain sebagainya. Kita butuh aparat penegak hukum dan peradilan untuk menjernihkan hal-hal yang kita putih tersebut supaya kita bisa mendudukan segala sesuatu dengan objektif dan sesuai dengan duduk perkaranya. Namun dalam kasus AGH ini, kita telanjur marah dan membuat posisi AGH itu rentan dari yang tadinya sebetulnya korban dan kemudian kita terpleset menggolongkan AGH sebagai pelaku. Yang parahnya lagi, ini diamini oleh para APH seperti itu, sehingga usaha-usaha untuk menudukan hal-hal yang tadi harusnya clear itu tidak bisa dilakukan. Hakim juga tadi yang sudah disampaikan Ibu Luki juga tergelincir pada narasi populer tentang AGH yang dia turut serta, padahal tadi seperti yang sudah Ibu Luki sampaikan, unsur turut serta itu tidak terpenuhi seperti itu. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah sebagai mungkin, ini penutup ya Mbak Putri, sebenarnya kita perlu kacamata yang lebih jernih untuk melihat keterlibatan AGH ini. Kita perlu melihat bagaimana relasi kuasa antara AGH dengan pelaku dewasa lain dalam kejadian ini, kemudian belum lagi kita memperhitungkan AGH sebagai anak, belum juga lagi mempertimbangkan AGH sebagai anak perempuan. Jadi berbagai lapis itu yang mungkin perlu kita jernihkan untuk tidak terburu-buru emosi dan kemudian membawa segala sesuatunya jadi lebih berantakan dan tidak pada tempatnya. Mungkin itu dulu dari saya Mbak Putri. Baik, terima kasih Bill. Statement Bill pada akhirnya juga memperkuat kebutuhan misalnya baik sistem peradilan pidana maupun kita sebagai bagian dari publik juga untuk menempatkan masalah pada tempatnya ya Bill. Dan tadi, lepaskan dari kacamata bias, tidak terlanjur emosi, dan justru menggunakan lensa kerentanan untuk melihat bahwa kasus AGH ini dan mungkin kasus nanti ke depannya yang melibatkan anak itu tidak selalu hitam putih, selalu ada nuansa yang harusnya dipertimbangkan oleh penegak hukum dan publik ketika merespons kasus-kasus serupa. Baik, saya pikir sudah jelas dari yang disampaikan oleh Bill. Untuk selanjutnya, saya juga persilahkan salah satu narasumber yang juga memiliki latar belakang keahlian di bidang perlindungan anak, Mbak Reni Haning sebagai Child Protection and Advocacy Specialist dari Child Fund. Dan Child Fund juga tergabung di Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak atau Aliansi PKTA, Mbak Reni, akan menyampaikan mengangkat topik tentang akses pendidikan, child safeguarding, dan layanan kesehatan mental. Kami persilahkan, Mbak Reni, 10 menit. Terima kasih, Mbak Putri dan rekan-rekan. Saya cukup prihatin sebenarnya, begitu melihat dan bersyukur bahwa Aliansi PKTA, kita kemudian bersama dengan Aliansi untuk Keadilan Gender, itu sama-sama menunjukkan keberpihakan kita kepada, bukan saja kepada anak AD ini, tetapi saya yakin terhadap semua anak yang berhadapan dengan hukum. Karena begitu kita lihat narasi publik ya, teman-teman, begitu kita lihat. Saya menyoroti dari tiga hal, dari sisi child safeguarding, pendidikan, dan juga sisi kesehatan mentalnya. Kalau kita lihat narasi publik mulai dari bagaimana histori seksual anak ditampilkan, dan jangan lupa, kita ini berada di zaman yang sangat, dunia ada di tangan kita. Yang artinya tadi di-state oleh Mas Roby, bahwa ada situasi struktural anak yang kemudian membuat seorang anak itu kerentanannya terhadap kekerasan itu berbeda dari anak satu dengan anak yang lain. Nah, dalam hal ini saya malah melihat dengan proses hukum pada seorang anak ini, dia mengalami bukan saja kerentanan dobel karena kasusnya sebagai anak perempuan, tetapi juga kerentanan karena informasi media yang sudah sangat masif sekali, bahkan saya juga beberapa kali mengecek komen-komennya. Jadi saya bilang bahwa retiktinisasi terhadap anak itu terjadi pada kasus ini. Dan ini sangat contoh yang menurut saya sangat mahal untuk pembelajaran kita dan juga untuk gerak kita ke depan untuk sama-sama memperjuangkan bahwa sistem peradilan pidana anak ini benar-benar harus diimplementasikan dengan baik. Kita lihat dari sisi memperoleh kehidupan pribadi anak saja di dalam pasal 13, itu sarut-marut bahkan kita sebagai negara pathfinder untuk penghapusan kekerasan terhadap anak, kita telah meratifikasi KHA, bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak saja kita sudah dua kali merevisinya. Toh kita masih ada celah, ada hal-hal yang memang kita harus terus menerus memperbaiki, bahwa kita harus mempertimbangkan keselamatan anak itu di atas segalanya. Jadi the best interest of the child itu bukan saja hanya di atas kertas, policy paper yang kita tanda tangani, tetapi benar-benar didesain. Jadi keselamatan itu harus dilakukan by design. Tidak bisa kita lakukan hanya di atas kertas, tapi benar-benar diproses. Tadi Mbak Luki mencatat bagaimana si tim peradilan yang tidak berpihak, ada banyak hal karena itu tidak didesain. Opentensi APH karena memang tidak didesain. Jadi saya pikir itu menjadi hal penting, satu poin penting yang saya angkat untuk sekali lagi perlu, bahkan sekarang kita bilang ya lembaga pembinaan anak ini kita juga harus sebagai aliansi, teman-teman saya kira ke depan kita akan melakukan itu bersifat sebagai watchdog untuk melihat bersama-sama dengan KPAI dan juga bersama dengan pemerintah. Untuk memonitoring bagaimana teman-teman APH ini juga harus diperlengkapi kapasitasnya terkait dengan keselamatan anak. Jadi training-training safeguarding, perlindungan anak, dan bagaimana SOP di dalam lembaga pembinaan khusus anak ini benar-benar diimplementasikan untuk memastikan bahwa anak di dalam proses pembinaan ini tidak mengalami kerentanan berdobel terhadap risiko terhadap kekerasan ini, baik itu dari staff-nya sendiri atau orang per APH-nya sendiri, bahkan juga dari peraturan-peraturan yang ada. Itu yang pertama Mbak Putri. Yang kedua saya menyoroti tentang pendidikan. Jadi dari kemarin saya search berapa sih sebenarnya angka putus sekolah bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dan sayang sekali saya tidak menemukan data terakhir, namun tahun 2016 dari Dirjen PAS itu hanya 39 persen anak di dalam lembaga pembinaan ini mendapat akses kepada pendidikan dia. Artinya ada keperlanjutan. Yang menarik adalah di tahun 2021, ini bukan data di Jakarta, tetapi BAPAS Jawa Tengah itu punya data bahwa 60 persen itu anak putus sekolah. Lalu 6,3 persen itu mereka mengundurkan diri karena ada situasi kerentanan refiktimisasi terhadap anak ini. Jadi walaupun kita bilang kita di dalam SPPA dalam pasal 3 juga mengatakan bahwa anak berhak punya pendidikan, tetapi karena tidak didesain keselamatan anak itu, perlindungan anak itu tidak didesain sedemikian rupa, sehingga proses refiktimisasi ini membuat anak menjadi rentan dobel. Apa istilahnya saya mau bilang, saya tidak mau bilang dobel ini, bahkan sudah triple, four, banyak sekali pengulangan kekerasan kepada si anak yang berpengaruh pada kesehatan mental dia, terus kemudian membuat dia sudah tidak percaya diri untuk bersekolah, walaupun sekolah bilang, oke kami tidak mengeluarkan anak, tetapi proses dari sekolah lebih baik mengundurkan diri, bahasa halusnya, karena membuat malu almamater, membuat malu institusi pendidikan, saya kira itu masih, kita tidak bisa menutup mata bahwa itu memang masih terjadi hari ini. Bukan saja pada kasus AGEA ini, tapi kita juga bisa lihat kasus-kasus banyak sekali ketika anak bahkan belum sampai di proses, peradilan saja, baru tanda kutip terduga saja, itu sekolah serta-merta mengeluarkan. Dari penelitian kami juga terakhir mengenai online seksual kekerasan cyberbullying saja, contoh, itu baru kena saja, sekolah sudah minta, baru fotonya tersebar, sekolah sudah suruh minta, coba keluar, orang tua didik saja di rumah karena memalukan sekolah. Nah, ini ada satu realitas pendidikan kita hari ini yang memang benar-benar kita sebagai aktivis, sebagai orang yang memang kita institusi, yang bergerak bersama untuk memastikan semua anak mendapat pendidikan tanpa kecuali tanpa seorang pun ketinggalan, tertinggal, maka saya kira ini langkah yang tepat untuk kita juga sama-sama mendorong untuk lembaga pembinaan khusus anak itu menyediakan sekolah mengendalikan infrastruktur dan juga sarana-perasana yang lainnya, walaupun anak di dalam proses, tetapi tidak menghentikan akses dia terhadap pembelajaran dia, terhadap pendidikannya. Dan sekolah benar-benar saya kira ada masih banyak sekolah yang saya kira kita bisa bekerja sama, saya pikir ya, untuk yuk mari sama-sama ketika ada satu kasus ini, kita ingin melihat sekolah itu menjadi sekolah yang aman, sekolah yang inklusi, sekolah yang terbuka untuk mendorong bahwa semua anak tanpa melihat latar berakan satu saatnya ini, ini adalah tempat yang baik untuk menunjukkan bahwa sekolah itu adalah sistem support untuk membangun resiliensi anak, bukan kemudian sekolah mengambil langkah bahwa ini saat yang tepat nih, sudah urus lu, urusan lu sendiri deh orang tua, urusan diri lu sendiri deh NGO, karena ini anak memalukan kami. Saya kira sekolah dalam hal ini, kalau kita bilang, terutama untuk sekolah-sekolah negeri sebagai representasi negara, saya kira ini saat yang tepat ya, walaupun sebenarnya saat yang tepat itu dari dulu-dulu, tapi saat ini langkah awal untuk ayo sama-sama merefleksikan diri, sama-sama untuk memperbaiki diri, bahwa ada seorang, bukan hanya seorang anak, karena anak yang ADH ini akan membuat presiden buruk atau baik bagi anak-anak yang lain ketika mereka mengalami kasus yang sama. Dan ini adalah tugas utama kita sebagai negara, tugas utama kita sebagai organisasi masyarakat yang berpihak pada anak, yang berjuang untuk penghapusan kekerasan terhadap anak. Dan saya kira kita juga semua yang hadir, saya kira teman-teman wartawan juga punya peran yang sangat besar untuk mendukung kesehatan mental anak. Jadi setiap pemberitaan anak, mari kita balik lagi bahwa identitas anak itu harus benar-benar tidak dirindungi, tidak serta-merta dipaparkan. Kemudian marilah kita bersikap untuk membuat berita-berita yang berpihak pada anak dan perempuan. Kita tidak lagi bicara bahwa menstigmatisasi ulang bahwa anak perempuan itu menjadi biang keroknya. Kita lihat narasi-narasi hari ini yang ada di berita. Jadi saya kira itu poin, tiga poin itu dari saya, Pak Putri, dan teman-teman, dan saya yakin ini kita hal awal, langkah awal yang kita, ketika kita berkolaborasi bersama dari semua pihak, kita dapat membantu semua anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh haknya atas pendidikan, untuk keselamatannya juga dijaga, keselamatan anak, kelindungan anak, dan kesehatan mentalnya dari semua proses ini kita benar-benar berdiri sebagai sistem support yang bisa benar-benar melindungi anak supaya tidak ada seorang anak pun yang tertinggal dalam situasi apapun. Terima kasih, Mbak Putri. Terima kasih banyak, Mbak Reni. Poin pertama yang Mbak Reni tadi sampaikan sangat memperkuat poin yang dari Mas Bil juga terkait dengan kapasitas APH, program pembinaan, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, dan kapasitas sekolah untuk memastikan hak-hak dan perlindungan anak, kasus AGH, kasus-kasus sebelumnya, dan presiden untuk posisi depannya memastikan bahwa hak dan perlindungan itu seharusnya tetap terpenuhi apapun nuansa dan kasus yang melibatkan anak tersebut. Lalu tadi ada dua poin yang saya pikir akan relevan dengan pembicaraan berikutnya. Yang pertama adalah soal kerentaran anak, bagaimana sistem peradilan itu bisa berpotensi membenjadikan anak dalam posisi double victimization atau reviktimisasi. Dan poin terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah laporan publik termasuk pers dalam respon kasus-kasus serupa. Saya mau kembali ke kerentanan anak dulu. Pada pertemuan hari ini juga ada, telah kembali ya Mbak Ratna Bataramunti, semoga sudah bisa berbicara Mbak. Beliau adalah Direktur LBH APH Jawa Barat. Mbak Ratna tentunya akan banyak bisa memberikan insight tentang bagaimana sih sebetulnya kerentanan ilustrasi dari kasus AGH, bagaimana kerentanan anak perempuan dalam sistem peradilan dan seharusnya bagaimana sistem peradilan juga merespons kerentanan tersebut. Mbak Ratna, apakah sudah bisa merespons Mbak? Halo? Halo, silahkan Mbak. Dengar ya. Maaf tadi jaringannya agak tergantung. Jadi kenapa hari ini kita melakukan kompres ya? Jadi ada dua isu yang kita harus selalu sounding ya ke publik karena sampai saat ini ketika perempuan dan anak terlibat di dalam kasus-kasus hukum ya itu publik seringkali langsung menjudge ya apa namanya tidak mempertimbangkan situasi kerentanan perempuan dan kerentanan anak ya di dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi kami yang terdiri dari berbagai kelompok individu, jaringan masyarakat sipil, penggiat hak anak dan perempuan. Di sini dari jaringan perlindungan anak ya dan juga jaringan pembela hak korban karena seksual. Kita mengikuti kasus ini sangat prihatin, sangat mengkhawatirkan ya dari bullying yang diterima oleh AG baik melalui media, juga ada di sekolah sampai dia tidak sekolah saat ini ya. Mengundurkan diri informasinya, tapi tentunya mengundurkan diri itu karena ada tekanan-tekanan ya dari berbagai, dari mana-mana gitu. Termasuk tekanan dari proses hukum ya. Dan saat ini juga sudah tersebar putusan-putusan di tingkat satu dan dua maupun juga CCTV ya. Sehingga kita bisa melakukan upaya ya untuk benar-benar dari apa yang sudah kita terima ini untuk mengklarifikasi ya. Dan menempatkan lagi posisi AG ya sebagai korban di dalam persoalan-permasalahan hukum yang saat ini sedang dihadapi. Jadi kalau tadi disinggung soal isu anaknya, kita tahu ya di internasional, di PBB, UN Women itu sangat meng-highlight ya di internasional ya dari berbagai juga konferensi-konferensi bahwa isu anak perempuan itu menjadi isu khusus ya. Jadi tidak hanya isu perempuan sendiri, tapi anak perempuan dikhususkan ya sebagai satu isu sendiri ya. Karena dia sebagai perempuan, dia mengalami apa namanya, kerentanan ya dari jenis kalamin maupun jadannya, tapi juga dari apa namanya, kerentanan sebagai anak. Sehingga anak perempuan itu menjadi isu sendiri ya. Nah, saya kira kita juga melihat dari mulai mencermati ya dari berbagai narasi-narasi yang muncul selama ini di publik ya, yang sudah bergulir, yang sangat tidak mempertimbangkan. Pertama adalah suara dan pengalaman dari perempuan sebagai seorang anak ya, dan juga sebagai perempuan yang terutama dia kerentan ya, dan yang paling didugikan dalam relasi seksual dengan laki-laki maupun dengan orang dewasa. Jadi adanya, kita melihat ya, eksploitasi terhadap berita-berita yang terkait hubungan seksual antara AG dengan D maupun MDS di eksploitasi sebenar rupa ya, di mana menempatkan AG dalam frame perempuan yang tidak baik, perempuan nakal, perempuan sumber masalah, yang pemicu kekerasan seperti itu. Jadi dari awal itu sudah benar-benar apa namanya, sudah sangat memojokan ya, sudah membleming ya, AG sebagai seorang perempuan. Nah, cara pandang yang seperti ini, itu kita biasa sebut dengan cara pandang yang sangat bias, sangat gender strategik, mengobjektifikasi tubuh dan seksualitas perempuan dikotak-kotakan sebagai perempuan baik, tidak baik, sama sekali tidak melihat bagaimana dia rentan sebagai anak perempuan, yang ini sangat tipikal ya, dalam masyarakat yang patriarkis, yang misoginis, yang termasuk sangat berpengaruh ya, karena nilai-nilai patriarki ini kan juga masuk ke dalam ranah sistem hukum, pidana juga. Juga dalam perkara ini, kita lihat ya dari putusan, pertimbangan ya, cara pandang jaksa di dalam dakwaannya, maupun putusan hakim yang hanya mempertimbangkan fakta yang disodorkan oleh jaksa, dan sama sekali menutup mata ya, dengan fakta-fakta yang diungkapkan baik oleh AG, maupun saksi-saksi yang lain, seperti MDS sendiri, maupun saksi S, misalnya yang sangat, apa namanya, yang menginformasikan gitu ya, bahwa, apa namanya, AG ini sama sekali bukan tenang gitu ya, melihat penganian, dia bahkan ketakutan, dan bahkan juga sudah meminta S untuk melarai gitu ya, yang semua itu seakan-akan tidak ada ya, bahkan CCTV itu tidak ditayangkan, tidak diulas, dan tidak jadi pertimbangan, padahal itu sangat kasat mata ya, mengkonter semua tuduhan-tuduhan yang misoginis terhadap si AG ini. Dan saya kira juga di dalam, apa namanya, proses ini, ya terutama dalam pertimbangan dan putusan hakim, itu sangat bertentangan dengan, apa namanya, peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017, tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Ini sama sekali tidak dilihat ya, bahwa dalam perkara ini, faktor relasi gender dan relasi kuasa itu, hal yang sangat penting ya, yang ditegaskan di dalam PERMA nomor 3 dan nomor 2017, ketika hakim itu mengadili perempuan yang berhadapan hukum, itu sangat tidak digunakan ya, sangat diabaikan. Misalnya, apa namanya, yang terkait mulai dari awal, memposisikan informasi awal itu datang dari AG, padahal faktanya itu dari saksi apa misalnya. Kemudian juga, kenapa pula, apa relevansinya gitu ya, mengekspos hubungan AGH dengan MDS, yang katanya sudah sebanyak 5 kali, yang ini sebenarnya semata untuk menguatkan framing, bahwa AGH ini bukanlah perempuan baik. Jadi, kita lihat ya, di sini bermain ya, cara pandang yang sangat stereotip ya, terhadap seksualitas perempuan, kalau dia pelaku tersangka, udah, oh ini jadi korban aja, perempuan itu juga sudah dipertanyakan, kok kamu bisa jadi korban, kamu nya kali yang salah, kamu nya yang keluar malam, kamu nya yang pakai rok mini kan gitu, apalagi dia dihadapan hukum sebagai tersangka. Perempuan itu kan nggak, apa namanya, kalau perempuan nakal itu pasti jahat, kalau jahat itu pasti nakal gitu ya, dan sama sekali tidak dilihat bahwa dia adalah korban gitu, jadi pokoknya kalau udah jadi korban bermasalah, apalagi jadi tersangka gitu, tambah lagi stigmanya gitu kan, hanya perempuan nakal yang bisa jadi penjahatan gitu ya. Jadi, apa namanya, sudah di frame sejak awal karena tadi itu, karena ada konstruksi gender di masyarakat, yang memang sangat bias, dan sangat tidak setara ya, antara laki-laki dan perempuan. Kita tahu ya, selama ini yang diajari, yang nilai-nilai ujian yang diajari, terkait relasi seksual di luar perkawinan kan, itu kan persoalan misalnya konstruksi tentang virginitas ya, bagaimana lalu nilai-nilai adat itu menempatkan perempuan sebagai pihak yang seringkali menanggung beban rasa bersalah, menganggap diri tidak berharga karena sudah tidak virgin lagi gitu ya, apalagi ketika perempuan ini yang disalahkan sebagai pemicu lah, atau sebagai yang berselingkuh dari pasangannya. Jadi, apalagi dia ini tidak saja sebagai perempuan dan juga sebagai anak, itu sama sekali tidak dipertimbangkan ya, bahwa dia memiliki kerentanan ganda ya. Jadi, sebagai perempuan ketika dia, tadi ya sudah tidak virgin dan juga cenderung menyalahkan diri sendiri juga, itu sangat rentan di eksploitasi oleh pasangannya. Ya, sebagai bukti kepemilikan atas perempuan, dia harus loyal terhadap pasangannya, harus mau melayani hubungan seksual ya, apalagi sebagai anak, dia juga mengalami kerentanan lagi untuk dimanipulasi oleh si orang dewasa ini, MDS ini, atas nama relasi pacaran. Jadi, ini kan seolah-olah kalau di dalam publik ya, di relasi pacaran itu ya sudah, apa namanya, yang disalahkan kalau ini dia selingkuh, dan artinya, apa namanya, dia harus loyal dengan pacarnya gitu kan, yang terjadi di narasi yang ada kan, hampir tidak ada yang menyalahkan MDS ya, untuk soal relasi seksual, tapi yang disalahkan adalah si perempuan ini ya, itu kelihatan sekali ada ketidak setaraan gender, dan ini kita sudah berjuang, untuk menghadirkan perma nomor 3 2017, supaya hakim-hakim ketika menghidangkan ya, apa namanya, perempuan yang dia berhadapan dengan hukum gitu ya, itu selalu jangan lupa untuk melihat faktor relasi gender dan relasi kuasa ini gitu. Ini ada di pasal 4 dan 6, tapi ini benar-benar tidak dihubris gitu. Kalau terkait anak itu banyak sekali yang dilanggar, di sini di dalam, apa namanya, tadi mungkin sudah disampaikan ya, berbagai pasal, di dalam undang-undang perinua anak, yang dilanggar dalam konteks relasi seksual, seksual, AG, dan MDS. Lalu juga terkait dengan undang-undang SPPA yang tidak di, yang di abaikan. Mungkin tadi Mbak Luki sudah menjelaskan itu, Mbak Luki sudah membuat amikus kurai ya, yang mengangkat itu, bahwa undang-undang SPPA juga tidak dilanggar. Tidak ada laporan penelitian terkait situasi sosial dari lingkungan sosial dari si AG ini sebagai anak yang berhadapan hukum, itu kan harus dipertimbangkan ya. Nah, tapi itu tidak dipertimbangkan, dan sebentara kalau itu tidak dipertimbangkan, itu sebenarnya perkara itu sudah batal demi hukum. Jadi saya melihat ini betapa kuatnya narasi yang memprem AG di publik ini, yang juga bukan hanya sedikit, sangat banyak mempengaruhi jalannya proses hukum. Jadi ini kita tidak hanya mempersoalkan, saya kira kita merekomendasikan supaya juga diselidiki potensi malpraktek, juga pelanggaran kode etik, juga pelanggaran perma oleh hakim maupun proses hukum yang tidak benar, yang juga seharusnya batal demi hukum, tapi juga mempersoalkan media-media yang turut, melakukan trial by press di dalam proses ini. Seharusnya itu tidak dibenarkan. Dan saya kira Dewan Pers itu juga, ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan press ini harus menjalankan pedoman bagaimana menuliskan berita atau mengangkat liputan yang terkait dengan anak perempuan. Itu harusnya ada pedomannya. Seperti itu ya. Dan saya kira juga kayak KPAI dan pihak-pihak yang lembaga-lembaga negara itu harus memberikan catatan terhadap proses ini dan memberikan rekomendasi termasuk terkait sanksi-sanksi yang harus diberikan di dalam kasus yang saya kira saat ini sudah sangat merugikan AG. Karena dia merugikan secara pendidikannya, merugikan psikologisnya, dan ini juga di dalam putusan tidak ada pemeriksaan psikologis terhadap anak. Pemeriksaan psikologis forensik yang seharusnya itu harus ada. Terutama itu juga dikuatkan lagi oleh Undang TPKS. Sama sekali tidak mempertimbangkan psikologis dari seorang anak perempuan. Itu yang saya kira ini luar biasa, sangat biasnya. Jadi saya sangat sedih sekali dengan adanya, bahkan ini sudah sampai banding, ini bagaimana kita bisa menyelamatkan AG ini, dan juga AG-AG yang lain yang saya kira mungkin kita luput, kita perhatikan mungkin saja juga banyak kasus-kasus kriminalisasi, karena persoalan gender di masyarakat kita ini memang masih sangat-sangat kuat. Ketimpangan gendernya, victimisasi terhadap perempuan, anak perempuan, baik dia selaku korban maupun selaku tersangka, itu saya kira masih sangat kuat kita lihat dari proses terhadap AG ini, dan mungkin juga terjadi pada korban-korban anak perempuan-anak perempuan yang lain. Untuk sementara, itu dulu kali ya. Kalau saya nanti ngomongin semua detil-detilnya, yang sangat mengganggu. Tidak ada habisnya Mbak Arna. Kayak gini loh, sangat mengarah, misalnya gini, dia yang menjebak seolah-olah yang berinisiat, tapi dia tuh anak gitu loh. Dan apakah dia tahu bahwa si MDS itu akan merencanakan pengania yang berat? Mungkin dia tahu bahwa akan ditegur, oh mungkin akan di, apa sih namanya, dikasih pelajaran. Mungkin, tapi kan nggak sama sekali si MDS itu nggak bilang ya, di dalam proses perjalanan, dalam proses pertemuan dengan si AG itu, bahwa dia akan menendang, akan membikin kepala korban itu sebagai buat apa itu yang, kan nggak ada. Sementara tadi Mbak Luki juga dalam Amicus Kurai menyatakan yang namanya turut serta itu harus turut serta dalam terkait dengan unsur-unsur pembuatan, nggak bisa dengan menyampaikan kartu pelajar, dianggap itu turut serta gitu. Sama sekali dia nggak tahu gitu. Harusnya kan, apalagi rencana. Harus tahu dong dia rencana bahwa dia akan mukulin kepala korban seperti bola itu, dia harus tahu dari awal. Itu kan nggak. Dan ketakutan, dan psikologisnya sama sekali. Jadi ini sangat-sangat, benar-benar sangat-sangat membuat marah. Betul ya. Dan benar-benar kita harus mengawal, jangan sampai nanti kasasinya, ini benar-benar memalukan, apa namanya, saya kira kan ada pokja perempuan dan anak di Mahkamah Agung, saya kira ini memalukan sekali ada pokja perempuan dan anak, tapi kok bisa lolos putusan-putusan sampai seperti ini gitu ya. Kita harus mention kepada MA ya. Karena di sana itu ada pokja perempuan dan anak. Atau menurut saya masih ada sampai sekarang. Betul, Mbak Rata, masih ada sampai sekarang pokja perempuan dan anak di Mahkamah Agung. Dan saya pikir ini, terima kasih juga sudah membuka itu gitu, secara lebih blunt, berani, dan terang-terangan. Sebetulnya sudah banyak kebijakan di internal penegak hukum, dan mungkin juga pelembagaan terhadap tadi pokja-pokja tertentu, yang ternyata menunjukkan bahwa, dengan kasus ini menunjukkan bahwa bisa jadi, perangkat-perangkat kebijakan internal, pedoman, bahkan perangkat kelembagaan, di dalam institusi penegak hukum sendiri, ini adalah indikator masih banyak PR yang harus dikerjakan ya, Mbak Ratna. Dan ini baru satu kasus, Mbak Ratna, yang mengemuka di publik. Bayangkan kasus-kasus AGH-AGH lain yang tidak muncul sebelum kasus ini. Dan kita juga tidak ingin treatment penegak hukum terhadap AGH ini juga terulang kembali untuk kasus-kasus ke depannya. sebagai perempuan, sebagai anak, anak perempuan, belum lagi kalau bicara mengenai kalau ada konteks kekerasan seksual di dalamnya dan relasi kuasa. Terima kasih sudah memberikan penekanan itu, Mbak Ratna, dan menyambung apa yang Mbak Ratna sampaikan tadi, publik, dan copying Mbak Reni juga tadi sampaikan, bagaimana publik itu seharusnya menjadi watchdog dalam proses ini. Watchdog terhadap penegak hukum, watchdog terhadap kapasitas lembaga pemerintah. Bukan watchdog terhadap AGH dengan mendiskreditkan dan memberikan tendensi-tendensi yang bias dan stigma terhadap AGH dengan mempertimbangkan semua kerentanan yang ia miliki. Berbicara mengenai respons publik, pada kesempatan ini, pada dasarnya ada salah satu narasumber para rekan-rekan sekalian yang hadir pada pertemuan ini, yaitu Mbak Kalis Mardiasih. Namun karena last minute berhalangan hadir, Mbak Kalis memberikan catatan tertulis yang akan saya bacakan, dan kita mungkin sudah mengenal Mbak Kalis sebagai penulis dan aktivis keadilan gender. Saya izin membacakan 4-3-4 paragraf pointers dari Mbak Kalis yang juga tidak terlepas dari melanjutkan yang disampaikan juga oleh Mbak Ratna. Jadi yang disampaikan Mbak Kalis sebagai berikut. Setahun setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang Tindak Pindana Kekerasan Seksual yang merupakan perjuangan rakyat selama belasan tahun untuk memberikan keadilan dan menjaga martabat korban kekerasan seksual, sangat menyedihkan melihat bagaimana platform digital sebagai ruang publik justru menjadi medium yang menebalkan stereotip kepada korban kekerasan seksual, usia anak. Salah satu faktor pendukung pengesahan Undang-Undang TPKS adalah suara publik di ruang digital. Suara publik yang ikut mengawasi ujaran-ujaran misoginis dan sikap victim blaming, baik yang berasal dari media arus utama, penegak hukum, maupun pejabat pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat telah memiliki kesadaran yang baik untuk berpihak pada korban dan menyadari dampak-dampak jangka panjang kekerasan seksual secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial, maupun politik. Saya izin satu menit sebentar, rekan-rekan, karena ada back sound. Sintai. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah berbicara mengenai bagaimana Undang-Undang TPKS itu sudah diterbitkan dan Undang-Undang TPKS itu kan diterbitkan dari suara-suara rakyat dan suara-suara publik juga, bahkan melalui platform digital Mbak Kalis menyampaikan kekecewaannya mungkin dan sangat disayangkan bagaimana justru sampai sekarang ruang digital juga masih dipakai untuk menyampaikan ujaran-ujaran yang misoginis dan victim blaming dan itu sangat terlihat dari kasus AGH ini. Dalam kasus anak AGH yang menjadi korban kekerasan seksual oleh orang dewasa yang justru didefinisikan sebagai hubungan konsensual oleh hakim adalah perspektif yang bukan hanya keliru, melainkan juga tidak sesuai dengan substansi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS. Korban anak yang seharusnya bisa mendapatkan hak perlindungan dan pemulihan bukan hanya berpotensi gagal mendapatkan haknya, melainkan juga menjadi korban dua kali atas narasi publik. Oleh karena itu, narasi-narasi ini ditujukan kepada anak AGH dalam konteks kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang diproduksi oleh banyak pihak dan mempengaruhi putusan hakim adalah kemunduran untuk perjuangan kita dalam melawan kekerasan seksual secara khusus kepada perempuan usia anak. Stop kerasan seksual, kawal Undang-Undang Tindak-Tindak Kekerasan Seksual. Ini adalah jembatan yang sangat baik sekali dari yang sebelumnya kita bicara mengenai substansi hukum, bagaimana banyak sekali catatan dalam proses hukum dan juga pemenuhan hak-hak dasar anak, AGH, dan juga bagaimana sebetulnya publik itu harusnya bisa merespons dengan lebih bijak dalam kasus ini, bukan yang memberikan stigma, tapi justru menjadi watchdog bagi penegak hukum supaya bisa menjalankan fungsinya sebaik mungkin, dan juga bagaimana kita juga harus melihat perspektif di mana ada potensi, atau bahkan sudah jelas potensi AGH dalam kasus ini sebagai salah satu korban dari kekerasan seksual mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk itu saya langsung saja mempersilahkan kepada sumber kita yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, Mbak Salma Savitri, selaku perwakilan dari jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual yang akan merespons mengenai potensi terjadinya kekerasan seksual pada AGH. Mbak Salma, 10 menit, saya persilahkan. Terima kasih. Saya melihat apa yang terjadi di publik sekarang tentang bagaimana... Maaf. Yes, Mbak Salma. Maaf, saya soal... Oke, maaf, saya pikir mati. Jadi, kita masih memberi pemahaman kepada publik, termasuk aparat pendidikan hukum yang kita lihat dari putusan tingkat pertama maupun banding, itu gagal melihat kerentanan anak perempuan dalam dua dimensi persoalan. Pada kasus ini, anak perempuan terlibat pada dua dimensi persoalan yang pertama terlibat pada relasi pacaran di mana dia menjadi korban kekerasan seksual. Konstruksi hukum kita, baik di KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa semua hubungan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah 18 tahun, itu adalah kekerasan seksual. Jadi, tidak mencaratkan apakah anak itu digujuk rayu atau frame publik yang bilang ini hubungan suka sama suka, kekerasan harus ada melibatkan kekerasan, itu tidak mencaratkan hal itu. Siapapun anak yang dicabuli atau disetubui, laki-laki yang melakukannya, kalau dia orang dewasa, dia bersalah. Kalau dia melakukannya sama-sama anak-anak, ada proses lain lagi. Nah, pada dimensi ini saja, hakim jaksa gagal melihatnya dan keluar dari konstruksi hukum yang ada pada sistem hukum kita. Nah, kenapa bisa begitu? Itu karena relasi kuasa yang melibatkan anak, pertama, sebagai perempuan dalam relasi berpacaran yang posisinya sukoordinat, itu dinafikan, dinegasi, tidak dilihat sebagai persoalan. Apalagi kalau kita melihat ada dimensi lain dalam relasi tersebut, bukan cuma relasi remaja yang berpacaran, tetapi ada dimensi kekuasaan di sana, karena ada dimensi orang tua, laki-laki yang punya power secara ekonomi luar biasa, berada dengan segala dinamika kasus lain, kasus pidan lain yang sekarang sedang ada di KPK. Dia punya kelentanan berlapis. Nah, publik sering salah melihat bahwa kalau anak berpacaran, kemudian terjadi relasi seksual di sana, itu tidak ada masalah, karena toh perempuannya mau. Nah, kita harus memahamkan publik bahwa kalau toh terjadi relasi hubungan saudara dan pacaran, maka ada konsep salah yang sudah diterima anak-anak yang terlibat di sana atau dipahami salah oleh anak-anak di sana yang harus dikoreksi. Karena seharusnya semua pihak itu bertanggung jawab melindungi anak-anak sehingga tidak boleh ada kekerasan seksual, tidak boleh ada pencabulan terhadap tubuh manapun perempuan di bawah umur 18 tahun. Dan siapapun yang memungkinkan itu terjadi harus bertanggung jawab atau dihukum sesuai dengan pasal-pasal pidana yang kita punya. Itu pertama. Konstruksi hukum pertama yang kemudian masuk ke konstruksi peristiwa pidana berikutnya, yaitu sebuah kasus kekerasan. Tadi Ratna Batarabuti sudah menyampaikan fakta-fakta yang menyebutkan bahwa posisi anak ini tidak seperti atau fakta hukumnya tidak dilihat atau digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Apalagi kalau kita mau lihat putusan bandinya cepat sekali ya. Tanggal 26 didaftarkan, 27 sudah diputus. Sangat mungkin bahwa pertimbangan kuasa hukum tersangka tidak masuk, tidak dilihat, tidak dijadikan pertimbangan dalam memutusnya. Maka apa yang dilakukan? Saya kira sudah benar yang dilakukan oleh pengacara anak bahwa melaporkan kasus pencabulan atau kekalahan seksual ini kepada polisi. Mari kita kawal, karena sudah seharusnya anak ini mendapat keadilan dari perbuatan pidana yang dia alami, yaitu persetubuhan atau pencabulan. Yang kedua, kita harus betul-betul melakukan pengawalan secara ketat terhadap proses hukum yang kita harapkan terjadi di Mahkamah Agung. Untuk hakim mahkamah melihat fakta-fakta, melihat kerentanan-kerentanan yang terjadi pada anak ini, sehingga mengkoreksi hal-hal yang luput atau tidak dijadikan pegangan, panduan pada hakim tingkat pertama dan kedua dalam memutus perkara tersebut. Saya rasa publik Indonesia sudah punya pemahaman yang keliru yang kita semua harus mengkoreksinya, bahwa jika para remaja, anak-anak di bawah umur 18 tahun melakukan hubungan seksual, itu tidak apa-apa. Toh mereka berpacaran. Itu sesuatu yang salah. Dan kita harus koreksi bahwa itu bukan apa-apa. Itu adalah sebuah peristiwa yang akan menghancurkan kehidupan perempuan. Dan jika konsep ini tidak dikoreksi, maka kerugian atau derita yang dialami perempuan akan terus berlanjut kehilangan hak sekolah atau terjadi kehamilan yang tidak diharapkan atau terjadi kriminalisasi masyarakat kepada perempuan ataupun anak-anak perempuan seperti yang kita sudah lihat sekarang. Jadi semua pihak, masyarakat terutama aparat menegah hukum harus secara jelas, secara kritis melihat posisi anak di bawah 18 tahun yang terlibat pada situasi di mana dia menjadi korban kekerasan yang lalu menyeretnya pada peristiwa pidana yang lain. Nah, kerentanan anak perempuan ini yang menurut saya diabaikan ruput tidak dilihat oleh aparat penghukum sejak awal. Sejak proses dipenyidikan sampai pada putusan pidana di pengadilan tinggi. Saya kira itu saja dari saya. Kita bisa diskusi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Salma. Artinya kerentanannya semakin berlapis kalau bicara dalam konteks situasi atau kasus di mana seorang anak melakukan hubungan seksual baik konsensual ataupun tidak dan implikasinya terhadap pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PPKS. Demikian, rekan-rekan pers, rekan-rekan peserta adalah tanggapan dan statement yang sangat jelas. Saya pikir straightforward dari para pembicara. Selanjutnya, kita punya banyak sekali waktu untuk bisa mengeksplorasi. Rekan-rekan juga bisa gunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada para narasumber untuk memperjelas, mengutip apa yang belum sampaikan hal-hal yang abu-abu ini tentunya tugas kita juga untuk bisa membuat menjadi suara agar kasus ini bisa ditanggapi dengan lebih jernih oleh kita semua. Saya buka sesi tanya-jawab. Silahkan bagi ada yang ingin bertanya bisa mem-raise hand untuk membantu saya juga untuk mengetahui siapa yang ingin merespons. Untuk yang pertama, saya persilahkan rekan kita juga yang hadir pada pertemuan hari ini, Mas Drias dari Wahanavis Indonesia yang juga merupakan anggota dari aliansi PKTA. Silahkan Mas Drias untuk memberikan responsnya, komentar, atau bahkan pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Kalau saya ingin sebenarnya kembali dulu ya, sebenarnya ada satu peran yang agak miss dari teman-teman media. Saya perlu mengingat ini karena ini cukup dominan ya dalam kasus ini. Misalnya saja, sekolah dari AG yang awalnya masih bertahan mempertahankan AG, mempertahankan hak si AG, mendadak berubah. Karena narasi di luar di sana itu luar biasa gitu ya. Dan uniknya ya, sekalipun saya juga menyadari bahwa narasi-narasi itu juga lahir dari beberapa akun di Medsos. Sayangnya, media tidak melakukan counter berdasarkan prinsip jurnalisme. Ini yang menjadi saya agak-agak gelisah juga ya. Awalnya aliansi PKT kemudian mendorong, harusnya ada yang mengingatkan media. Kenapa? Media jadi ikut larut dengan narasi yang memojokkan anak, memojokkan anak perempuan. Ini yang bagi saya sangat krusial dan kita lihat ini tidak pernah di counter. Tidak pernah ada, saya bahkan ketika aliansi PKTA kemudian mengirimkan surat, juga tidak ada upaya untuk kemudian memperbaiki narasi itu gitu ya. Dan ini menjelang kasasi ya. Artinya begini, sekalipun proses peradilan, proses nanti dikasasi tentunya harus netral, tidak berdasarkan narasi-narasi di luar, akan tetapi saya ingin mengingatkan teman-teman media, bisakah teman-teman kemudian memperbaiki gitu ya. Setidaknya publik harus sadar ada hak anak perempuan yang terlanggar. Dan publik memilih diam dan media tidak berusaha mencerdaskan publik tersebut. Ya tentu ini tidak berlaku umum ya. Artinya ada media-media yang kelihatannya berusaha sedikit gitu ya, kalau yang dalam pantauan kami gitu kan. Tetapi, saya sih berharap gitu ya, dengan konferensi pers ini juga media kemudian berusaha kembali ke pilarnya ya, pilar demokrasi ya. Artinya, perjuangan kita menegakkan hak, terutama hak anak perempuan dengan keadilan gender, peran media harus muncul. Dan kasus ini menjadi kasus yang akan dikenang sepanjang masa. Apakah kita berhasil menegakkan hak anak perempuan, berhasil membuktikan bahwa Indonesia memang sudah naik kelas dalam konteks keadilan gender atau tidak? Kasus ini akan menjadi penentu. Gitu kali Mbak Putri, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mas Drias. Saya ingin mengutip yang Mas Drias sampaikan, beberapa media sudah berusaha walaupun kecil, let's say itu bare minimum ya Mas Drias, dan poinnya lebih ke pada para pers, saya pikir kita bisa lebih baik dari itu, we can do better, and we can be better than that. Kita bisa lebih baik untuk memastikan etika tetap terjamin, hak-hak anak yang sudah jelas tercantum dalam konteks identitas publik, kerahasiaan anak di media-media publik juga, dan bagaimana narasi media dalam menarasikan profil anak itu seharusnya juga kita bisa lebih baik dari yang saat ini ada. Terima kasih sudah menekankan itu. Mas Drias, saya persilahkan dari Kompas ada Mbak Sonia Helen, kalau ada pertanyaan khusus ditujukan pada narasumber tertentu juga silahkan disebutkan. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, jalan siang Mbak. Saya minta maaf saya lagi radang tenggorokan, jadi mungkin kalau suaraku agak kurang baik tolong dimaklomi. Mbak Reni, ada Mbak Reni di situ ya. Mbak Putri, saya tergelitik dengan yang diucapkan Mas Drias barusan, bahwa media punya kontribusi besar. Di satu sisi saya sepakat gitu, tapi di lain sisi jaga saya harus menantang teman-teman ya. Karena saya yakin sekali kita semua menjadi bagian untuk melindungi anak-anak yang terutama yang mengalami ketidakadilan seperti yang kita sedang bahas sekarang. Karenanya ketika aliansi PKTA mengirim surat untuk memprotes pemberitaan media, saya langsung mengambil berita itu, Mbak. Saya menulis itu karena memang kebanyakan saya harus jelaskan bahwa kasus penganiayaan David itu adalah kasus kriminal. Dan rata-rata di media itu yang mengambil adalah anak-anak kriminal. biasanya menulis begitu. Kalau di media ya, jadi ada job-job khusus dan yang mengambil media kriminal. Nah saya khususnya di bidang perempuan dan anak, jadi memang saya tidak mengambil kas itu. Saya hanya memantau dari perkembangan kemudian mencoba untuk melihat itu ketika melihat ada satu yang salah di tengah jalan. Kita awalnya berpikir bahwa hakim pasti akan adil dalam mengadili ini gitu ya. Apalagi hakim anak gitu ya Mbak Reni. Tidak ada pikiran sama sekali di pikiran saya. Saya pikir Mahkamah Agung sudah memilih hakim yang terbaik karena ini kasusnya menarik perhatian publik gitu ya. Itu Mbak Putri. Jadi kemudian saya tidak nyangka kemudian jadinya seperti ini. Lalu kemudian maka saya sangat tertarik dan peduli kemarin CJR bikin membedah keputusan itu dari awal. Nah terkait dengan itu maka tadi Mas Dias bilang publik memilih diam. Jangan-jangan teman-teman aliansi juga PKTA awal-awalnya juga diam kok. Mas Dias Mbak Reni. jadi kalau mau disalahkan apa saya kira kita semua ikut bertanggung jawab untuk situasi ini Mbak Reni. Kalau saja kita semua alert dari awal ini refleksi saya ya saya tidak bermaksud mengatakan bahwa media itu benar. Saya juga menulis dengan ini ya tulisan saya cukup panjang ketika Mbak Nini memprotes dan mengatakan saya bilang betul itu Mbak media itu harus dibukakan cara pandangnya melihat perspektif anak. Tapi mungkin juga karena dari awal tidak ada alert dari kawan-kawan. Jadi ini pelajaran berharga Mbak Putri ketika mungkin buluk ya ketika ada kasus-kasus yang melibatkan anak. Mungkin sejak awal kita harus mengawal. Itu yang menurut saya pendapat pribadi saya ya. Dari awal memang semua pihak harus membuka mata. Ketika ada anak kita sudah jangan sampai sudah di tengah jalan bahkan sudah sampai pada putusan banding ya. Ini sudah sangat terlambat sekali menurut saya ya. Sudah dua kali putusan Mbak Putri Mbak Reni. Ini ngeri sekali ya. Belum terlambat tapi saya sudah bilang hampir saja kita terlambat. Karena bayangkan ya kalau mungkin sekarang kita nggak tahu apakah anak AG akan akan kasasi atau tidak. Masih ada waktu ya Mbak Reni. Tetapi saya kira ini harus dimanfaatkan oleh kita semua bahwa tidak boleh lagi seperti Mas Dias publik memilih diam. Harus bersuara keras seperti yang ditantang Mas Dias. Dan jika perlu Mbak Reni Mbak Putri aliansi PKTA mendatangi kantor-kantor redaksi datangi dan kasih tahu bahwa ada ada yang terlanggar di sana supaya kemudian ini menjadi pelajaran bersama. Karena kemudian saya kemarin mencoba mengajak beberapa teman dan saya bilang ke beberapa media saya bilang ada yang salah ini dalam proses penegakan hukum yang mengabaikan kepentingan anak terutama si anak AG ada beberapa teman bilang ini kok baru sekarang teman-teman bersuara Mbak Reni tiba-tiba ada temanku nyelutuk seenaknya mohon dimaafkan kalau saya terpaksa dia bilang gini kok baru sekarang Mbak Son kemarin kenapa tidak dikasih tahu kenapa tidak bicara itu juga salah satu kritik bersama buat kita meskipun saya tetap sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh media saya sendiri sangat sedih ketika mereka mengelaborasi siapa AG anak ini luar biasa Mbak Putri kan tidak boleh menampilkan foto tapi foto-foto dan kehidupan pribadinya ditampilkan kembali saya mau bertanya kepada Bu Luki dan Mbak Reni Mbak Salma dan para pembicara Mas Dili apa apa namanya apa yang harus sudah sampai di putusan banding kira-kira langkah apa yang harus dilakukan supaya bisa mencegah jangan sampai ini menjadi tragedi buat masa depan anak kita tentu sepakat kita tidak kompromi dan toleransi atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak penganiayaan seperti yang dialami oleh anak D karena itu kita harus mendorong juga dia dipulihkan mendapatkan hak-haknya paskah dia mengalami penganiayaan saya kira itu harus dikawal oleh teman-teman tetapi juga yang satu tidak kalah penting yang kita bahas pada hari ini bagaimana mendorong tadi sesuai judul karena ini konferensi per saya sebagai wartawan mendorong keadilan dan akses hukum bagi anak agih anak pertanyaan saya Bu Luki kira-kira apa yang masih bisa kita teman-teman atau para pembicara dan semua yang ada di ruang virtual ini lakukan untuk supaya keadilan dan bagi anak agih ini bisa paling tidak diperoleh mumpung masih dalam proses mungkin mau kasasi saya belum tahu apakah PH-nya akan kasasi itu pertanyaan saya lalu pelajaran apa yang diperoleh oleh para narasumber melihat kasus ini dari belajar dari kasus EAG apa yang harus kita refleksikan supaya tidak terjadi kembali itu pertanyaan saya terima kasih mohon maaf saya lagi enggak sehat banget Mbak Reni terima kasih terima kasih banyak Mbak Sonia jelas sekali pertanyaannya semoga sehat kembali Mbak saya persilahkan apabila ada satu orang lagi mungkin untuk sekaligus ditampung pertanyaannya jika belum saya ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang mau bertanya atau merespon silahkan raise hand atau bahkan bisa lewat chat untuk saya bantu juga bacakan tadi poin pertanyaan dari Mbak Sonia saya pikir juga bisa langsung kita respons Mbak Reni dan rekan-rekan pembicara lainnya satu yang paling menarik pertanyaannya adalah kalau saja kita alert sejak awal mungkin sebetulnya kasus ini tidak perlu mengekskalasi sampai sekarang barangkali dari para pembicara juga bisa merespons bagaimana kenapa baru sekarang mungkin pertanyaan dari Mbak Sonia karena Mbak Reni yang dari tadi disebut-sebut saya persilahkan dulu tapi tentu para narasumber yang lain juga akan saya persilahkan juga untuk merespons silahkan Mbak Reni ini pertanyaan refleksi ya Mbak Sonia jadi kenapa baru sekarang sebenarnya ini juga apa namanya catatan refleksi untuk kita ya Mbak Putri Mas Dili sebagai aliansi TKTA tadinya kami juga berpositif thinking yang pertama karena persoalan ini kita lihat bahwa Indonesia sendiri dengan sekarang dengan apa namanya kita lihat ya pemerintah kita sangat progresif ya di dalam laporan-laporan bahkan di dalam siaran-siaran pers untuk membuat memberikan narasi kemajuan tentang pemenuhan hak anak perlindungan hak anak dan itu membuat kami juga cukup percaya diri yang agak sedikit melemahkan langkah kami untuk memantau kasus ini di awal itu refleksi saya dan teman-teman terus yang kedua kami cukup berhati-hati di awal ya teman-teman karena narasi itu tadi narasi yang dituliskan yang kami baca itu adalah to be honest narasi awalnya kami sedikit melihat bahwa ada isu politik sedikit di situ karena yang kemudian narasi publiknya adalah anak pejabat ini anak tokoh ini kami benar-benar di kagetkan langkah kami saya kira hal ini teman-teman aliansi waktu itu kami sebelum media memberitakan memaparkan dengan terang menderang tentang historis seksualnya saya masih ada catatannya di whatsapp at kami juga membuat berdiskusi apa yang harus kita lakukan dan kami memang saat itu benar-benar seperti seperti ditempelen gitu mbak putri dan rekan-rekan ketika pada waktu itu hari itu juga narasi seksual anak dipaparkan dan saya kira saya juga saat itu ada di musrembang perempuan saya juga langsung ditanya mbak Sonia waktu itu ada di situ mbak Sonia ini kenapa ini bagaimana teman-teman aliansi jadi apa namanya saya kira itu menjadi refleksi kami dan kami ke depan saya kira bukan hanya membuat langkah perbaikan untuk kami tetapi kami juga akan kemudian merapatkan barisan lagi untuk benar-benar memposisikan diri sebagai watchdog dan juga untuk tadi sarannya mungkin memang kita harus lebih aktif ketika kita melihat narasi publik seperti itu kita mungkin harus door-to-door ke berbagai media untuk melakukan media briefing misalnya untuk kasus-kasus anak terutama kasus-kasus yang sangat menjadi perhatian publik terutama untuk melihat sampai sejauh mana menjadi presiden burung atau baik sampai sejauh mana kita kemudian bersama-sama dengan pemerintah untuk memastikan semua anak ini terlindungi jadi saya kira itu catatan refleksi kami ya Mbak Putri baik sebagai organisasi dan juga yang tergabung di aliansi PKTA untuk ke depan benar-benar memposisikan diri sebagai watchdog dan juga untuk kasus-kasus yang memang untuk semua anak kasus apalagi untuk yang berhadapan dengan hukum ini menjadi catatan penting kami untuk langkah lobby dan advokasi kami ke depan sebagai suatu gerakan mungkin itu Mbak Putri saya kira ada teman-teman aliansi yang lain juga yang ada di sini akan menambahkan terima kasih Mbak terima kasih Mbak Reni sebelum ke bil saya ingin persilahkan Bu Luki mewakili akademisi Bu kenapa baru sekarang silahkan ya jadi kalau saya kalau saya pribadi ikuti dari awal itu memang saya sudah membuat skenario saya sendiri versi saya sendiri ini kemungkinan kalau kita berbicara perkara itu kan kita harus nyusun strategi strategi apa yang harus kita kita apa itu namanya mainkan nah terjadi terjadi vonis banding seperti ini kalau menurut saya saya gak kaget karena hakimnya ya gitu artinya walaupun hakim khusus anak tapi dia juga nyambi ya kan istilahnya terkontaminasi juga dengan pikiran-pikiran yang bahwasannya terjadi tindak pidana dan sebagainya oleh karena itu desain awal saya itu apa ya karena saya melihatnya kasus ini tadi Mbak Reni membingkai kasus ini ada muatan-muatan politik saya berusaha untuk menyinggirkan itu karena saya melihat di sini ada mana yang disebut pelaku sekali lagi mana yang disebut mereka membantu mana yang disebut mereka turut serta mana yang disebut sebagai penganjur itu saya pilah-pilah dari awal lah ketika ada waktu itu kalau nggak salah 9 April atau ya ponisnya itu yang tingkat pertama itu saya ditelepon oleh salah satu media kebetulan waktu itu saya waktu di jalan jadi saya tidak memberikan tidak bisa memberikan apa ya konstruksi pemikiran saya saya sudah menduga itu nanti ponisnya pasti penjara karena apa yaitu banyak dimasuki unsur-unsur yang penegak hukumnya itu bias bias pemikiran juga bias tekanan tentunya mereka tidak bisa membuat seobjektif mungkin apa itu namanya kasus ini sesuai dengan normanya terus yang kemudian saya juga menyoroti PH-nya penasihat hukumnya dari pihak anak AGH ini terkesan mereka juga terlambat juga istilahnya saya tidak tahu sih PH-nya ini mendampingi sejak awal atau ada perubahan di tengah-tengah sidang tingkat pertama saya juga waktu sebelum ada konfres ini saya juga dihubungi seminggu yang lalu saya juga kaget kenapa baru sekarang kok tidak pas tingkat pertama dulu pas prosesnya barangkali saya bisa membantu memberikan hal-hal untuk menjelaskan kepada PH-nya mestinya seperti itu atau menjelaskan kepada hakimnya bahwasannya konstruksi hukum yang dibuat oleh JPU dan penyidik itu tidak benar itu mungkin yang bisa saya gambarkan kalau sebenarnya telat ya dibilang telat ya telat tapi kalau tidak ya tidak juga karena kita masih mempunyai kesempatan ya semoga ini PH-nya juga sudah menyusun memori kasasi jadi ini juga ada kesempatan untuk kasasi juga atau kalau misalnya ini kan ada dua kemungkinan kasasi ini menguatkan atau malah apa itu istilahnya membuat putusan baru membuat vonis baru yaitu membebaskan kalau misalnya menguatkan pun ya kita juga masih punya pemunisi cadangan terkait dengan masih ada upaya PK juga bukti baru juga terkait nanti yang akan dilanjutkan nah tapi ini juga menjadi presiden yang bisa dikatakan baik bisa dikatakan buruk juga baiknya itu nanti ini menjadi tonggak apa ya reformasi sistem peradilan pidana anak juga karena kalau misalnya nanti MA itu bisa objektif tadi dikatakan oleh Mbak Putri juga di MA masih ada pokja-pokja kalau itu memang bekerja secara objektif tidak menutup kemungkinan putusannya nanti artinya bantah demi hukum lah ini menjadi tonggak sejarah baru bahwasannya hakim benar-benar objektif dalam dalam membingkai sebuah perkara dan kalau misalnya MA juga melandasi sistem putusan itu berdasar pada sistem jurisprudensi ada beberapa jurisprudensi yang korbannya itu sampai meninggal dunia dengan mengakibatkan matinya orang itu juga tidak difonis pidana penjara tapi fonis pidana rehabilitasi kalau itu benar-benar dibingkai secara konstruktif oleh hakim MA maka ini benar-benar menjadi tonggak sejarah baru bagi sistem reformasi SPPA sistem peradilan pidana anak namun masih ada namunnya kalau misalnya nanti ini tetap menguatkan atau bahkan lebih berat ancaman pidananya yaitu juga menjadi apa itu presiden yang buruk juga kemunduran bagi reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia mungkin itu Mbak Putri bagi saya terima kasih baik terima kasih banyak Bu Luki tadi Bill raise hand silahkan Bill terima kasih Mbak Putri atas perkenaan waktunya suara saya terdengar jelas jelas mungkin yang paling penting bagi kita sekarang adalah perbaikan dan reformasi sistem peradilan pidana anak secara menyeluruh dan kalau ada narasi bahwa APH berkompeten dan sebagainya dalam menangani anak mungkin kita perlu menginterogasi dan terus mempertanyakan ulang apakah memang benar demikian atau jangan-jangan APH butuh banyak bantuan untuk terus tadi diawasi dan sebagainya untuk terus mengimplementasikan USPPA pada jalur yang 4 saya ingin berbagi sedikit dari studi yang kami lakukan bahwa sebetulnya hakim yang sudah dilatih SPPA dengan hakim yang belum dilatih SPPA itu sebenarnya tidak ada perbedaan ketika memutus anak toh mereka tetap punitif dan tetap menjatuhkan putusan penjara seperti itu dan ini yang perlu kita terus lakukan saya kira Indonesia tidak kurang-kurang instrumen hukum ada undang-undang HAM ada undang-undang perlindungan anak SPPA UTPKS dan sebagainya dan tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya secara baik di lapangan itu saja dulu mungkin Mbak Putri semoga jelas baik terima kasih banyak Bill saya masih mempersilahkan tekan-tekan juga kalau ada pertanyaan atau raise hand sambil menunggu masih ada beberapa pertanyaan dari Mbak Sonia yang juga penting untuk bisa dijawab kurang lebih pertanyaannya lebih ke what next bagaimana menjamin keadilan bagi AGH tapi juga bagaimana kita semua bisa berefleksi dari kasus ini saya ingin persilahkan para narasumber yang lain Mbak Salma mungkin di awal lalu nanti ada Mbak Ratna juga untuk bisa merespons pertanyaan tersebut silakan Mbak Salma terima kasih untuk next untuk proses selanjutnya saya sangat mendorong puasa hukum dari anak AGH untuk bekerja bersama psikolog klinis yang bisa membantu menjelaskan proses situasi psikologi anak ini sejak proses berpacaran lalu terjadi kekerasan seksual lalu terjadi prisma pidana dimana dia hadir di sana seksual klinis yang memahami kekerasan berbasis gender yang punya perspektif feminis bisa dengan jelas menggambarkan situasi psikologis anak ini saya membaca bahwa jaksa bilang tidak ada trauma pada kasus kekerasan sehingga itu diabaikan nah mungkin harus kita edukasi bahwa pada situasi kekerasan seksual dampak ikutannya tidak selalu trauma ya itu sangat berbeda sekali dampak ikutan terjadi itu bisa saja trauma bisa juga situasi dimana si anak sudah pada situasi tidak bisa menolak jika hubungan seksual berikutnya terjadi karena situasi tertentu ini sangat berbeda jika hal ini tidak tergambarkan karena publik biasanya melihat kalau kasus kekerasan anaknya harus atau korban harus seperti murung harus seperti apa namanya traumatis gitu pada kasus-kasus yang kami tangani kejadiannya tidak selalu seperti itu justru pada anak-anak yang mengalami hubungan seksual atau kekerasan seksual di usia sangat dingin dampaknya justru bisa membuat apa yang disebut seks addiktif sehingga mereka tidak bisa lagi menolak pada apa namanya peristiwa seksual berikutnya ini yang bisa menjelaskan kepada publik kenapa terjadi beberapa kali hubungan seksual yang oleh publik dipersepsikan sebagai sesuatu yang disukai atau diinginkan oleh si anak-anak ini jadi bukti pemeriksaan psikolog klinis itu sangat membantu menjelaskan kepada hakim yang seringkali tidak bisa memamai hal ini dengan benar saya di Malang menangani beberapa kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak dimana jaksa dan hakim setelah memeriksa dan mendapatkan apa pemeriksaan psikologi yang sangat baik oleh ahli yang memang mengerti situasi kerentaran anak dan punya perspektif kekerasan berbagai gender itu lalu memutus hukuman yang berat terhadap para pelakunya tentu saja pemeriksaan yang sama juga perlu lakukan terhadap situasi dimana anak ini ada pada berada atau menyaksikan sebuah persiapidana penganyayaan yang terjadi itu sih saya rasa karena di dalam fakta hukum yang terungkap dari putusan saya belum membaca bagaimana gambaran hasil analisa psikologi dari ahli yang ditampilkan atau yang dipertimbangkan oleh hakim saya rasa untuk proses selanjutnya baik pada kasus dia menjadi korban sekarang yang sudah dilaporkan ke polisi maupun untuk proses kasasi hal ini harus perlu dilakukan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi itu saja baik terima kasih banyak Mbak Salma selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Ratna jika masih ada dalam forum ini silahkan Mbak Ratna oke makasih jadi tadi sudah disinggung ya beberapa langkah yang akan dilakukan tentunya paling dekat ya secara hukum ya akan ada kasasi harus dikawal lalu juga ada laporan polisi terkait dengan posisi yang ag sebagai korban kaseksual yang dilakukan oleh MDS ini juga sudah dilakukan itu juga harus dikawal jadi dua kasus lalu juga penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam prosedur hukum baik yang apa namanya tadi ya yang tidak terpenuhi apa sih namanya prosedur sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang ber 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 resiko gitu ya harusnya putusan batal demi hukum lalu juga potensi malpraktek pelanggaran kode etik lalu pelanggaran PERMA nomor 3017 itu harus ditegakkan harus diberikan sanksi harus lapor ke pengawas makam agung ke komisi judisial ke ombudsman gitu ya dan lembaga negara yang terkait itu harus memberi perhatian dan juga putusan ini juga dan apa namanya apa yang terjadi ya sampai hari ini gitu ya terkait ya apa namanya kasus AG ini juga merupakan bukti ya gagalnya kementerian pemberdayaan perempuan yang mempunyai kan dia mempunyai kewenangan untuk memberikan perhatian terkait kasus yang memiliki isu publik yang luas gitu ya ini kan juga ada pembiaran dia sebagai rujukan akhir juga kewenangan ya selama ini untuk capacity building ya memberikan pelatihan-pelatihan terhadap APH itu ya nah itu saya kira bermasalah ya pelatihan-pelatihan gender itu saya kira berarti tidak sesuai dengan sasaran karena gender yang diberikan itu semata-mata hanya terkait dengan soal domestik dan publik ya biasanya ya tapi tidak menjangkau persoalan masalah konstruksi misalnya soal seksualitas ya konstruksi gender yang ada di masyarakat jadi bukan terkait hanya dengan soal peran peran gender gitu tapi juga hal yang paling mendapatkan tentang ketubuhan perempuan gitu ya kerentanan perempuan dalam perkara-perkara yang melibatkan relasi seksual dengan laki-laki gitu ya jadi ini semua tidak ada tuh apa namanya saya kira tuh belum diberikan pemahaman kepada APH ataupun pejabat-pejabat publik ataupun yang harusnya menjadi perhatian dari kementerian pemerintah perempuan gitu ya dan juga termasuk edukasi ke publik yang penting ya yang juga saya kira tidak hanya pemerintah tapi kita juga harus bagi pemerintah caranya ya supaya ini publik ini seperti tadi dibilang ya untuk kasus-kasus lain udah bagus gitu ya tapi kasus yang ini kan ketika perempuan jadi korban mungkin sudah lebih meningkat gitu ya kesadaran tapi ketika seorang perempuan terjerat ya sebagai yang berkonflik dan hukum itu gampang sekali memberikan stigma gitu ya dan yang lainnya juga apa sih lembaga-lembaga negara juga diam gitu gak ada gitu suaranya gitu ya padahal dia anak perempuan terkait dengan isu gender isu anak itu kan semua lembaga negara punya kewajiban yang memberi perhatian tapi soalnya gitu oh ini sebagai yang penjahat udah stigmanya seperti itu udah selesai gak ada lagi melihat di baliknya gitu ya kerentanan di baliknya jadi ini juga PR-PR yang saya kira ini tadi kan ditanya pembelajaran apa ya pembelajaran bahwa kita memang apa namanya harus cepat gitu ya walaupun kita juga mungkin terpaku dengan begitu banyaknya narasi yang berada tapi justru memang bagaimana membentuk watchdog ini ya di publik ini penting dan juga ya kita harus berani sejak awal kalau memang dan terutama jejaring harus diperkuat jadi walaupun misalnya ini ditangani oleh misalnya PH tapi kan tidak menutup bahwa memang harus dilakukan bersama-sama advokasi pengawalan ini gitu ya tidak harus hanya menjadi misalnya PR atau maksudnya tanggung jawab dari PH-nya ya karena saya kira ini ada isu isu-isu publik di sini gitu nah itu sih Mbak Sonia ya ini terus terang ya emang kasus itu banyak banget gitu loh jadi aduh yang satu muncul yang satu belum selesai gitu ya jadi ini memang kita harus berpikir strategis nih dan nggak bisa semua ini masyarakat sipil karena ini ini juga harus bagaimana ya supaya lembaga negara juga menjalankan perannya gitu loh yang tadi saya sebutkan itu kan juga mereka yang apa namanya juga memiliki anggaran ya apa namanya yang memang untuk harusnya digunakan ya untuk bisa membela kepentingan anak dan perempuan dalam kasus-kasus seperti ini gitu nah ini juga nggak berjalan nah ini harus saya kira harus diangkat supaya jangan masyarakat sipil tapi yang lainnya itu juga saya kira harus menyadari keteredorannya dan harus membuat semacam apa juklak juknis atau pedoman checklist gitu ya misalnya ada kasus ini harus ada checklist ini bagaimana undang-undang perina anaknya undang-undang SPPA-nya PERMA-nya kita harus punya checklist itu gitu loh nah ini juga Komnas Perempuan yang memantau masuk nggak dalam pemantauan Komnas Perempuan sebagai lembaga negara mungkin bisa bantu bikin checklist begitu nah sehingga apa namanya bisa memantau si pemerintah ini juga jadi ada kasus langsung checklistnya ada jadi nggak kelewatan lagi nah terakhir mungkin karena kita sangat berharap edukasi publik ini kan peran juga dari media yang sangat powerful media ini kan bisa powerful sekali ya kan kelihatan media sangat powerful ya jadi sebaliknya seperti dua sisi mata uang powerful juga untuk bikin apa namanya publik menjadi lebih pintar lebih smart lebih sensitive gender sensitive terhadap isu anak nah bagaimana misalnya tadi kan ternyata kasus-kasus kriminal ini kan langsung yang garap para wartawan kriminal nah berarti wartawan kriminal ini juga harus apa namanya jadi perhatian ya jadi gender mainstreaming gitu ya isu-isu ini harus mainstreaming gitu ya di semua apa namanya apa namanya media-media desk-deks itu ya gitu kalau nggak ya kita ya begini kita dapat apa apa namanya tuh kapasitas atau ya itu tadi ya yang tidak tidak mumpuni yang tidak memadai ya untuk meliput kasus-kasus yang sebenarnya tuh sudah banyak aturan yang ada yang harusnya bisa dilihat gitu kan harusnya ketika misalnya menulisnya kan bisa dilihat aturan yang ada tuh apa atau kasih apa namanya tuh perbandingan atau misalnya informasinya harus seimbang jadi nggak hanya melulut informasi kriminal itu dari polisi tapi mungkin seimbang dengan mewawancarai misalnya pakar hukum yang isu anak atau gimana gitu loh nah itu kan saya kira ini mungkin juga karena belum ada pedomannya ya pedoman untuk meliput gitu ya makanya di dalam rekomendasi ini kita ke Dewan Pers gitu ya untuk bikin benar-benar pedoman jukat-juknisnya untuk meliput kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak dan perempuan baik terima kasih banyak Mbak Ratna terima kasih sekali lagi untuk selanjutnya ada Mas Drias silahkan jika ada komentar atau tambahan tanggapan pertanyaan ya terima kasih Mbak Putri sekadar mungkin agak berbeda ya karena kan aliansi PKT ini terdiri berbagai organisasi nah sebenarnya kalau Wahana Vis Indonesia sendiri itu sudah memantau namun kami gak terena sih sebenarnya tetapi lebih kepada terkejut terkejut ternyata ya itu ya tadi disebut oleh Mbak Rini juga ya bahwa ternyata dibalik kisah-kisah sukses poinnya ini belum berhasil gitu loh jadi kami sangat terkejut dan segera bertindak ya salah satu yang kita dorong sebenarnya membuka ruang publik atau kita sebutnya partisipasi anak sebenarnya jadi kami sedang menggalang anak-anak untuk ketemu Dewan Pers ini memang gak mudah ya namanya juga anak-anak ada kegiatan sekolah dan lain sebagainya tetapi itu sudah langsung kami lakukan cuma ya kalah cepat kami kalah cepat dan ya itu faktor terkejut ya terkejut bahwa ternyata di poin ini kita belum lulus saya sebenarnya saya sebenarnya sebut Indonesia belum lulus kenapa karena ya hukum itu kan simbolnya Indonesia kalau di sini aja masih gagal ya sudah kita belum lulus padahal selama ini kan cukup digembar-gemburkan kita sudah maju di bidang itu tapi ternyata belum nah kemudian yang kedua untuk kasasi begitu ya refleksinya gimana sih saya pikir kalau proses fakta persidengan sebenarnya sudah clear ya dengan CCTV juga sudah clear jadi saya pikir narasi-narasi yang dibangun di luar yang cenderung menyalakan AG gitu sebenarnya sudah mudah terpatahkan gitu ya hanya seberapa jauh para buzzer kemudian para media yang selama ini tidak tidak berpihak gitu ya terhadap hak anak gitu atau katakan parsial melihat isu ini ya jujur ngangkat itu gitu loh ketika CCTV versi yang fakta persidengan dibuka gitu kan tetap saja media mengambil posisi diam gitu saya pikir lebih karena nggak tahu juga mau buat apa gitu ya kemudian yang ketiga saya ingin menekankan sekali lagi ini mungkin buat nanti proses kekasasi ya SPPA itu kan jiwanya ada di konvensi hak anak undang-undang perlindungan anak jiwanya di konvensi hak anak prinsipnya jelas ya kepentingan terbaik untuk anak nah saya pikir dari situ ya harus gimana ya saya bilangnya ya hukum harus melihat anak adalah anak entah dia anak nakal entah dia anak baik entah dia anak perawan dia anak masih suci anak perawan dan semuanya ya anak gitu loh kenapa sih harus ada kesannya dibedakan-bedakan seolah ya anak baik aja yang perlu dibela enggak anak adalah anak undang-undang hukum melihat anak adalah anak sebelum 18 adalah anak jadi ya hakim harapannya nanti melihat itu jadi jangan nanti melihatnya ada faktor moral masuk ke dalam sana ya tentu saja tentu faktor moral akan jadi pertimbangan tetapi undang-undang melihat anak adalah anak dan saya pikir SPPA undang-undang pidana terbaru juga sebenarnya mengendorse bahwa ketika katakan mengadili kasus anak dan anak sebagai yang berkonflik dengan hukum begitu ya dia sedaya upaya mungkin tidak dipidana tidak dipidana penjara jadi saya pikir rujukannya sudah jelas gitu ya nah cuma harapannya bagaimana ini kemudian menjadi sebuah wacana besar kami sangat berharap ya publik juga media juga sekalipun sekali lagi kami memahami bahwa tentu hakim kasasi harus netral independen tetapi ini menjadi pembelajaran bersama bahwa ada yang salah dan ini harus diperbaiki gitu Mbak Putri terima kasih baik terima kasih Mas Drias yang sudah mengangkat meng-highlight tentang ternyata kita semua sama-sama terkejut tidak menyangka apa ya kasus yang seharusnya sederhana dalam tanda kutip tanpa bermasuk untuk menyederhanakan kasus tapi cukup straightforward yang sebetulnya panduan dan landasan kebijakan sudah ada ternyata masih banyak catatan terkait dengan kompetensi dan perspektif dari penegak hukum namun juga tadi pertanyaan atau komentar dari Mbak Sonia itu akhirnya bisa membuka banyak apa ya konteks juga dari yang disampaikan oleh Narasumber tapi yang tidak kalah penting juga statement Mbak Sonia di awal tadi juga yang bilang bahwa bagaimana upaya Mbak Sonia juga untuk bisa selaku bagian dari media untuk bisa mencoba untuk melihat Naras ini dengan lebih objektif mengupayakan prinsip-prinsip perlindungan anak terpenuhi dalam berbagai macam pemberitaan saya pikir itu juga sesuatu yang penting untuk kita highlight dan angkat artinya sebetulnya yang Mbak Sonia lakukan dan harapannya di media juga lakukan dan publik adalah itu merupakan sebuah harapan bahwa kita baik media publik dan masyarakat sipil itu bisa ada di sepatu atau di situasi atau di posisi dan halaman halaman yang sama untuk memastikan AGH dan juga ABH lainnya mendapatkan perlindungan dan hak yang semestinya terima kasih banyak kepada para para narasumber dan juga peserta yang tadi memberikan tanggapan dan juga pertanyaan mungkin untuk berikutnya dengan waktu yang terbatas betul Mbak Sonia kita satu frekuensi dengan waktu yang terbatas saya izinkan saya untuk merap up juga poin-poin yang sudah kita sampaikan hari ini dan juga membacakan rekomendasi yang sudah kami cantumkan di dalam rilis koalisi untuk menjawab what next apa sih yang harusnya dilakukan sebagai ringkasan sederhana saja setidaknya dari pertemuan hari ini kita bisa lihat banyak ada tiga aspek sebetulnya dari kasus AGH ini yang tentu perlu jadi refleksi untuk kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum lainnya atau yang melibatkan kelompok rentan anak dan perempuan kita bicara tentang substansi hukum bahwa ternyata banyak proses peradilan yang menjadi catatan ternyata ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi ada perencanaan yang tidak terbukti bahkan ada hak-hak ada bukti-bukti yang sudah jelas bisa membuat hakim memberikan putusan dengan lebih objektif ternyata juga tidak dipertimbangkan dari paparan para narasumber kita juga jadi tahu bahwa ada hak-hak prosedural dan hak-hak dasar yang bahkan tidak terpenuhi yang sudah jelas tercantum dalam berbagai macam panduan dan peraturan perundang-undangan kita juga bahas mengenai aspek narasi publik dimana narasi publik juga akhirnya berpengaruh terhadap putusan hakim dan berpengaruh terhadap bagaimana APH itu merespons kasus ini dan tentunya yang ingin kita hindari adalah APH yang bias APH yang terlalu berpendoman pada stigma ketimbang berpendoman pada akal sehat dan pemikiran yang jernih dan tentunya juga tidak lupa bahwa ada potensi kekerasan seksual yang harus kita eksplorasi juga di kasus AGH ini yang sebenarnya memperkuat situasi dimana AGH ini ada dalam posisi kerentanan yang berlapis multidimensi tidak hanya sebagai anak anak perempuan dan juga korban dari kekerasan seksual relasi kuasa dan manipulasi dari orang dewasa ini adalah satu kasus yang harapannya bisa jadi refleksi bagaimana kita juga harus bisa jadi watchdog bagi penegak hukum dan juga pemerintah pemberi layanan untuk memastikan anak perempuan kelompok rentan itu terjaga hak prosedural dan hak-hak dasarnya dalam sistem peradilan dan untuk melanjutkan kesimpulan tadi koalisi masyarakat sipil juga telah mencantumkan berbagai macam rekomendasi yang sudah kami kirim melalui chat dan akan saya bacakan lebih lanjut dengan demikian koalisi AGAP merekomendasikan pertama dalam tahapan kasasi di MA agar MA mempertimbangkan kerentanan agiha dan potensi adanya grooming atau manipulasi anak oleh orang dewasa juga perlu mempertimbangkan berbagai macam hasil pemeriksaan psikologi forensik penelitian kemasyarakatan dan fakta yang muncul di persidangan yang kedua agar aparat penegak hukum secara seksama dan serius memproses hukum MDS terkait tugaan kekerasan seksual terhadap anak menjamin pemenuhan hat korban dalam hal ini AGH yang merujuk pada undang-undang PPKS yang ketiga mendorong agar masyarakat umum dan lembaga baik negara terkait lainnya seperti komisi yudisial dan Dewan Per respons masalah-masalah pelanggaran etik dan pelanggaran kompetensi yang muncul dari kasus ini baik di persidangan maupun di pemberitaan di media yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang keempat agar Dewan Per segera membuat pendoman dalam penulisan atau peniputan berita atau kasus yang melibatkan perempuan dan anak dan pemberitaan kekesan seksual serta memberikan perhatian khusus terhadap anak perempuan yang memiliki kerentanan berlapis yang terakhir rekomendasi dari koalisi adalah agar adalah kelangkah hukum untuk menindaklanjuti potensi pelanggaran kode etik pelanggaran penyimpangan prosedural baik di dalam mengacu pada PERMA nomor 3 tahun 2017 ataupun kebijakan-kebijakan internal lainnya dalam proses hukum perkara AGH maupun baik-baik dalam konteks putusan tingkat pertama maupun tingkat banding semoga pertemuan ini bisa memperkuat keyakinan kita bahwa baik publik masyarakat sipil dan media berada di posisi yang sama untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi di dalam kasus ini dan untuk refleksi kasus-kasus berikutnya dan kasus-kasus lainnya yang sedang berlangsung sebagai moderator saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan peserta yang hadir apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut atau permintaan dokumen bisa langsung menghubungi para kontak person yang ada di dalam relis sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan demikian crash conference pada hari ini saya tutup dan selamat menjalankan harinya terima kasih semuanya selamat siang terima kasih terima kasih selamat siang